Halo Sobat Youtube, balik lagi bersama saya Di video kali ini masih tentang seputaran CPNS 2021 Nah, pasti ada nih teman-teman yang mempertanyakan Apa sih maksud lokasi CPNS 2021 Yang berubah menjadi tulisan mandiri Nah, pasti teman-teman bingung nih Apa sih maknanya Atau apa sih arti dari kata mandiri tersebut Nah, disini saya akan menjelaskan Apa sih yang dimaksud dengan kata mandiri Yang muncul di persepsi kalangan calon peserta CPNS 2021 Nah, oke kita langsung mulai saja Seleksi kompetensi dasar atau SKD Bagi pelamar CPNS dan P3K Yang lolos seleksi administrasi tinggal menghitung hari Nah, buat teman-teman yang akan mengikuti tes SKD Jadi teman-teman harus menyiapkan secara matang Untuk teman-teman menghadapi tes SKD di tahun 2021 Ternyata ada yang membuat calon peserta bingung Yakni karena muncul dalam aplikasi Masing-masing yang tertulis yaitu lokasi tes mandiri Nah, ternyata banyak loh teman-teman yang bingung Apa sih makna dari kata mandiri tersebut di dalam lokasi tes Nah, kata mandiri disini Memunculkan sejumlah persepsi di kalangan calon peserta CPNS 2021 Bahkan ada pelamar yang menafsir Tulisan lokasi tes mandiri ini artinya Tidak berlangsung di lokasi instansi Melainkan di tempat lainnya seperti hotel Ataupun kampus Kemudian ada juga si pelamar yang menduga Bahwa tulisan lokasi tes mandiri itu Maksudnya adalah tes kemungkinan akan dilakukan secara online Ataupun secara masing-masing di rumah atau kantor Nah, ternyata ada pelamar juga yang menduga seperti itu Nah, agar teman-teman tidak bingung lagi Atau penasaran apa sih makna mandiri Saya akan menjelaskan di video ini Nah, terkait dengan tulisan lokasi mandiri Yang cukup membingungkan calon peserta di tes Perwakilan BKN pun menjelaskan bahwa Maksud dari tes mandiri itu Adalah lokasi tes beserta Akan disesuaikan dengan lokasi terdekat Dari alamat domisili para pelamar Nah, itu untuk Pengertian apa? Penjelasan tes mandiri dari BKN Nah, jadi teman-teman pasti sudah tidak bingung lagi Apa sih penjelasannya? Saat mendaftar melalui SSCN Ada pengisian alamat sesuai KTP Dan pengisian alamat domisili Lokasi ujian itu nantinya akan mendekati domisili para pelamar tersebut Nah, hal ini juga diharapkan Agar memudahkan calon peserta yang akan mengikuti tes SKD Dalam rangkaian rekrutmen CPNS 2021 Nah, sebagaimana diketahui dalam jadwal seleksi CPNS 2021 Pelaksanaan SKD akan dilaksanakan pada 25 Agustus hingga 4 Oktober 2021 Nah, ini sudah tinggal menghitung berapa hari lagi Sudah akan dilaksanakan tes SKD CPNS 2021 Jadi teman-teman harus menyiapkan secara matang-matang Agar teman-teman bisa lolos di tahap SKD Nah, apa teman-teman sudah tahu nih untuk kisih-kisih dan materi soal SKD CPNS 2021 Jika teman-teman belum tahu Nanti teman-teman bisa melihat di video saya yang sebelumnya Nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi Agar teman-teman nanti bisa menghadapi tes SKD dengan teliti Agar teman-teman bisa lolos di tahap seleksi SKD CPNS 2021 Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa passing grade tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 Kalau tahun 2019 itu untuk TKP-nya yaitu 126 dan sekarang adalah 166 Kemudian jumlah soalnya juga bertambah Yang di tahun lalu ialah 100 soal, kini menjadi 110 soal Nah, jadi teman-teman harus menyiapkan secara matang-matang Untuk menghadapi tes SKD CPNS 2021 Ada pun tahapan seleksi CPNS dan P3K yang saat ini tengah berlangsung adalah tahapan menunggu pengumuman jawaban sanggah Dari pansel untuk peserta yang tak lulus seleksi administrasi Nah, kemudian untuk pengumuman hasil seleksi administrasi pasca sanggah Disampaikan pada tanggal 15 Agustus 2021 Jadi teman-teman yang sedang mengajukan sanggah Jadi teman-teman harus bersabar terlebih dahulu Nah, saya doain teman-teman agar lolos Dalam tahapan masa sanggah yang teman-teman hadapi Agar teman-teman bisa mengikuti SKD CPNS 2021 Oke, demikian informasi seputaran CPNS kali ini Nah, jika teman-teman baru ketemu channel ini Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe Agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya Oke, semangat buat teman-teman yang sedang memperjuangkan NIP di tahun 2021 Sampai jumpa di tahun 2021 Sampai jumpa di tahun 2021 Sampai jumpa di tahun 2021